Kita merasa berbangga karena terlahir sebagai orang Indonesia yang memiliki kekayaan alam ataupun sosok pribadi yang ternyata namanya begitu melegenda dan diabadikan di manca negara. Seperti sosok Soekarno-Hatta yang namanya diabadikan sebagai nama jalan di dua negara sekaligus. Selain itu, ada juga yang karena kecintaannya terhadap kebudayaan Indonesia, di Belgia dibangun sebuah taman Indonesia yang menghadirkan sejumlah bangunan asli Indonesia. Selengkapnya, On The Spot telah merangkumnya dalam tujuh hal bernamakan Indonesia di dunia. Hal bernamakan Indonesia di manca negara yang pertama adalah Kota Tempi. Ya ini sebuah kota di Maricopa County, Arizona, Amerika Serikat dengan populasi penduduk pada tahun 2008 sebanyak lebih dari 175 ribu. Kota yang terletak di bagian timur lembah Phoenix Metropolitan Area ini dibatasi oleh Phoenix dan Guadalupe di sebelah barat, Scottsdale di utara, Chandler di selatan, dan Mesa di sebelah timur. Dan Kota Tempi merupakan lokasi kantor pusat dari grup perusahaan penerbangan Amerika serta memiliki kampus Arizona State tertua dan terbesar di Arizona. Beralih ke negara Belanda, di negeri kincir angin ini ternyata terdapat sebuah jalan dan daerah yang bernamakan Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional, yang dikenal sebagai pejuang hak-hak perempuan. Uniknya, tak hanya satu, namun ada beberapa kota di Belanda yang memiliki nama Jalan R.A. Kartini. Antara lain di Utrecht, Jalan R.A. Kartini atau Kartini Strath, yang terletak di kawasan menengah ke atas, yang ini dihuni perumahan yang nyaman dan modern. Jalan utama Kartini Strath, berbentuk huruf U ini, memiliki ukuran lebih besar dibanding jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh perjuangan lokal lainnya. Di Venlo, Belanda Selatan, Jalan R.A. Kartini Strath, berbentuk huruf O. Sementara di wilayah Amsterdam, Zuidus, atau yang lebih dikenal dengan Belmer, Jalan Raden Ajeng Kartini ditulis lengkap. Dan yang paling menarik, mengamati letak Jalan Kartini di Harlem. Di sana, Jalan Kartini berdekatan dengan Jalan Mohamad Hatta, Sultan Syahrir, dan langsung tembus ke Jalan Chris Somokil, Presiden Kedua RMS, atau Republik Maluku Selatan. Berlanjut ke Taman Indonesia pertama di Eropa yang terletak di Park Paradiso Bruchlete, Belgia. Taman yang diberi nama di Kingdom of Ganesa ini, adalah sebuah penghargaan dan kehormatan bagi bangsa Indonesia, atas dasar kecintaan Erik Dom, yang merupakan petinggi dari Park Paradiso terhadap Indonesia. Maka ia membuat taman seluas 5 hektare tersebut. Kompleks luas ini terdiri dari Puri Agung Santi Buwana Bali, Replika Besar Candi Perambanan, Bongkahan Batu Besar Berderet ala Gunung Kawi di Balik Tembok Candi, Rumah Toraja, Replika Candi Borobudur, Rumah Tradisional Nusa Tenggara Timur, serta beragam patung dan batang kayu pohan besar yang telah menjadi fosil dari daerah Bantan. Tak hanya tempat, jalan maupun kota saja bernama Ken Indonesia di dunia. Nama seorang pemain sepak bola asal Republik Ceko, dianugerahi nama unik yang terdapat dalam bahasa Indonesia, yaitu Karel Pitak. Pitak merupakan julukan bagi seseorang yang memiliki bekas luka di sekitar kepala, sehingga menyebabkan kulit kepala terlihat dengan jelas. Tetapi berbeda dengan pemain tengah kelahiran 28 Januari tahun 1980 ini, nama Karel Pitak sudah diterimanya semenjak lahir, karena di bagian kanan bawah kepalanya terlihat jelas kulit kepalanya. Sejarah nama Pitak ini tidak diketahui pasti, apakah mantan pesepak bola asal SK Zlavia Praha itu disengaja atau tidak. Hal yang bernamakan Indonesia di dunia berikutnya adalah nama dari gelandang defensif dari AS Roma. Tak jauh berbeda dengan Karel Pitak, mantan pesepak bola asal Brazil pun juga dianugerahi nama Indonesia. Ia adalah Francisco Lima. Entah atas dasar apa yang dinamakan Lima, tetapi yang pasti di masa kejayaannya, pria kelahiran 17 April tahun 1971 ini, ternyata juga bernomor punggung lima sesuai dengan nama belakangnya. Arizona adalah sebuah negara bagian AS yang terletak di daerah Barat Daya, sangat terkenal dengan keindahan alamnya. Di antaranya adalah gurun dan sungai. Uniknya, selain memiliki kota Tempi, di Arizona pun juga memiliki sungai bernamakan Indonesia, yaitu Sungai Gila. Sungai Gila ini merupakan anak sungai dari Sungai Colorado yang terletak di antara New Mexico dan Arizona. Dan sungai ini memiliki panjang sekitar 650 mil atau lebih dari seribu kilometer. Dan hal bernamakan Indonesia di dunia yang terakhir adalah Jalan Insinyur Soekarno. Tercatat, ada dua negara yang mengambil nama presiden pertama Indonesia itu sebagai nama jalan di negaranya, yakni Maroko dan Pakistan. Di Maroko, nama Soekarno diabadikan menjadi nama Rau Soekarno. Selain nama Soekarno, di negara ini juga ada nama Jalan Jakarta. Kabarnya, Maroko terkesan dengan sosok Soekarno. Maka, peresmian jalan tersebut langsung mengundang Soekarno ke Maroko pada tanggal 2 Mei tahun 1960 lalu, khusus untuk menggunting pita nama jalannya itu. Selain di Maroko, nama Soekarno juga terkenal di Pakistan. Setidaknya ada dua tempat yang diberi nama Soekarno di Pakistan. Soekarno Square Kiber Bazar di Peshawar dan Soekarno Bazar di Lahore. Pemirsa tula tujuh hal bernamakan Indonesia di mancanegara versi on the spot.